Al-Fatihah 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 mau marah malekat pergi yang datang setan maka malekat pergi saya juga ikut pergi terhadap ini jadi terhadap ayat itu dicontohkan sikap Abu Bakar seperti itu makanya kalau kita ini dihina orang di ece olang di ilo ilo ne uang ini yang paling api bahkan ini azmil umuri perkara yang tujuan utamanya sudah kita dapatkan kalau kita bisa sabar dan memaafkan orang berarti tujuannya sudah tercapai mendapatkan sabar dan mendapatkan sifat mengampuni kepada orang lain bagaimana tidak tujuannya tercapai di dalam ayat yang lain berarti kita dapat agusti Allah oke ini waduh tadi selatu mbak waduh sabar ini tenang maun ini kemalaikat kekau kabeh ini kemalaikat orang-orang sahab nampung bela ini di bela langsung kareh mola molaikat berikutnya hadis su'an ibn abbas s.a.w. s.a.w. sifat al-hilmu wal-anatu dari ibn abbas s.a.w. berkata rasulullah s.a.w. bersabda kepada asyaj abdulqais apa sabda nabi kepada asyaj abdulqais sesungguhnya pada dirimu ada dua perkara yang Allah cinta kepadanya apa itu sifat al-hilmu wal-anatu jadi al-hilmu wal-anatu al-hilmu ini kita fa'afihi ima'u ila antas si rohu bil-akli bima'na kanuhi yung sya'u anhu li'anahu madlulahu wala yukholifu jadi al-hilmu kemarin sudah disampaikan al-hilmu itu ada sifat baik dari lahir dan batinnya jadi ilmu itu kumpulan sifat sabar ada di situ lemah lembut ada di situ kasih sayang sabar lemah lembut kasih sayang itu ada di dalam al-hilmu jadi Assalamualaikum Nabi menyampaikan kepada Syajj Abdul Qais bahwa pada dirimu ada dua perkara yang disintai oleh Allah yakni sifat al-hilmu makanya kalau kita diberi oleh Allah sifat ini berbahagialah beruntunglah bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala oke jangan sabar yo lemah lembut yo kasih sayang itu akhir wal'anahu wal'anahu wal'anatu atas bit wahiyah maksuratun wasababu kuali Nabi sallallahu sallallahu dalika maja abhi hadisin al-bahu annahum lama wa sallu al-madinah badiru ila Nabi sallallahu assalam wakoma al-ajan indah rikalihim fajam aaha wa akola nakatahu walabasa asal asyabihi sumabbala ila Nabi sallallahu al-adhi wasalam takar robahu Nabi sallallahu assalam wakoma al-adhi sumabbala lahum Nabi sallallahu assalam ubayi umuni ala angkusakum wakoma 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 asyaj asyajin yang dirahmati Allah sallallahu al-anahu niqin sebagian ahli tafsir menyampaikan bahwa al-anahu niqin di dalam melakukan tindakan apa-apa dia tidak tergesa-gesa tidak gerusa-gerusu dua perkara yang dicintai oleh Allah adalah sabar lemah lembut kasih sayang yang kedua adalah sifat tidak gerusa-gerusu makanya ini di dalam hadis yang panjang rangkaian daripada hadis ini jadi ketika asyaj ini datang kepada Nabi sallallahu 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 maca ke Madinah maka beliau itu luar biasa tidak segera langsung ketemu Nabi tidak tapi justru beliau apa namanya mempersiapkan diri dulu mau ketemu Nabi sampai di Madinah mentahnya diikat sing klumus-klumus awain itu mandi dulu kemudian ganti baju yang bagus baru soal kepada Nabi Muhammad sallallahu 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 matang orang keteberas keteberus dua sifat ini ada pada Ashad bin Abdul Qais dan itu ternyata sifat yang dicintai oleh Allah makanya menggombang ini dicontoh kadang-kadang Wak Dewi ini rusak-rusu mau bertindak ini loh gak ada mikir di ketika mau bertindak di beliau senantiasa well prepare selalu dipersiapkan dengan persiapan yang bagus persiapan yang matang kemudian dia dikaruniai sifat sabar dan sifat lemah lembut kasih saya masya Allah ngomong ngantik tapi mulai ini bulan balai ini bulan balai ini ngaji saya lama lanjut hadis dari Aisyah berkata Allah rafiqun yuhiburrifqo filamri kuli mutafakun alaih dari Aisyah r.a berkata Rasulullah r.a sesungguhnya Allah subhanahu wa ta mahal lembut rafiqun latifun senadai mahal lembut yuhiburrifqo maka Allah menyukai kelembutan filamri di dalam segala urusan kuluh kuluh apa kulih kulih filamri kulih jadi segala urusan Allah suka kepada orang yang melakukan semua urusan itu dengan kelem ruta menyukai setiap tindakan itu dengan kelem ruta cok ngamun 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 itu imunnya nanti turun hati-hati kalau ini ojok ngamun ini ini awet-hati menanti sampe ini ojok sumbu pendek lemah lembut kasih saya rasa dan ini ternyata kasih saya yang lemah lembut itu tidak hanya dirasakan oleh manusia bahkan alam semesta ini kita ini bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita kalau kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar kita dengan kelemutan maka apa yang ada di sekitar kita pun juga akan memberikan respon yang positif kepada diri kita nombor 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 percacas yang jenis nombor 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 insyaallah a ngopini ayam ya kita perlu lemah lembut ngopini kucing ya perlu lemah lembut ngopini sembarang kalian ya perlu kelem kelem bahkan punya tanaman kita kalau nandur tanjuran dengan kasih sayang dengan kelemutan maka nanti tanaman kita itu juga akan bagus makanya penelitian jari ini penelitian konon konon kabarnya itu jepang dan teman meneliti lawan itu sepon itu sepon liwat masak ini magic jet ini itu beras beras ini mulai musuh ini di cacimaki cacimaki diamuk amuk si magic jet itu si magic jet itu ini sambil lemah lembut kasih saya ngotong pak jadi dengan emosi yang bagus gitu dimasak dengan masakan yang sama magic jet merke bodo lama masaknya sama berasnya sama ini aneh pak ini cepat basi daripada dengan kasih saya ini nanti bujo jadi ilo-ilo ini marai cepat basi ibu-ibu yang mau jadi seneni yang masya Allah kenapa seneni marai cepat mati jadi ini makan marzahid jadi makan marzahid jeleng ini kumpung ini rondo ini kalau dudanya oke rondo soalnya orang lanangnya mati disik sering di ilo-ilo ini jadi pak yay marzahid mulanya ben mati nges bapak 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 kembang ilo-ilo ibu-ibu bodo-bodo lagu pak bapak bapak keluarga kita dicintai Allah makanya ngaji wang lor ya hehehe wa-an aisha radhiallahu anha aithun anna nabiya sallallahu a'ala inna allah rafiq yudi sribri toh wayakti ala rafiq malay yudi ala unfi wa malay yudi ala masji wa hura Bahwa Muslim ini ditebaskan lagi dari Aisyah R.A. berkata, Segunya Allah Maha Lembut, menyukai kelembutan. Dan Allah memberikan atas orang-orang yang memiliki sifat lembut, apa yang tidak diberikan kepada orang yang kasar. Orang yang kasar, jadi Allah akan memberikan sesuatu kepada orang yang memiliki hati yang lembut, apa perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada orang yang memiliki sifat kasar. Artinya apa-apa? Orang yang lemah lembut, yang penyayang, yang penyatur, itu hidupnya akan diberkai oleh Allah. Orang yang dan Orang yang當at Timur saya berpengalanya. Tidak lebih Terbuit dan tidak terbuka. Sebagian disini melayu dilakukan dan berkurangan langsung. Melayu adalah seperti itu. DiTearya ber premier arti, Melayu ini berkurang langsung saja. Melayu ini lalu mel Kadang merupakan Tangan merucut bisa Ini ku merguna Bawa uring Uringan Mulanya jemputin uringan Rezekinya Melayu Mulanya di rumah itu Timbulkanlah sifat kasih sayang Nanti hidup kita ini Akan diberkai oleh Allah Allah akan memberikan kepada kita Satu pemberian yang tidak Diberikan oleh Allah kepada orang-orang Yang hatinya kasar Makanya Rizki kita Nanti akan Dikaruniain Allah Sebagai mana yang di firmankan Allah akan berikan rizki Dari arah yang tidak Dijuga-duga Makanya Nah yang termasalah di dalam rumah tangga kita Biasa Kabeh yang termasalah Nanti diselesaikan saja Ojo sampai kerungu semut Nenek masalah Ojo sampai kerungu Masjo semut Cukup diselesaikan di dalam kamar Selesai masalah Insya Allah Insya Allah Jangan keluar dari kamar Insya Allah Nanti kita akan diberkai oleh Allah Nanti kita akan diberkai oleh Nanti kita akan diberkai oleh Nanti kita akan diberkai oleh Masing-masing Ego ini Dewi Dewi Kon kudu nurut karo aku Sing sitok ya Kon kudu nurut karo aku Kon kudu hormat karo aku Kon ya kudu hormat karo aku Yuskan kon kudu hormat karo aku Makanya Ngeten-ngeten ini pak Sing marai Duh ya Mulanya sudah lah Ego kita itu kita korbankan Kita tunjukkan Bahkan masih awal dia bener Gak usah lawan Nah awal dia masih bener Kok gak lawan Sing lawan Molo Molo Nanti suatu ketika Pasti Allah akan tunjukkan Bahwa kebenaran itu Pasti bener Walaupun tidak sekarang Nanti dengan caranya Allah sendiri Kulani Yang paling Nekwa Nabi Sabar Keburukan dibalas Kebaikan Bahkan kalau kita ini Apa namanya Ada masalah Wis gak usah adu Argumen Nah ono wongaya Ya wis Di rumah Nanti argumen kita Akan dibuktikan oleh Allah Mana yang benar Ya wis Kalo gak setuju Pendapat Kita punya pendapat Orang lain gak setuju Ya wis Nanti Allah akan buktikan Pendapat siapa yang benar Ya Aku nak wis Oh iyo baru Pendapat ini salah Lagi Oh iyo mas benar Sampai ya Mereka 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 Masya Allah Mereka Mereka B alto Baik Kalau Sampai Mereka Bersama 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 Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Nabi s.a.w. Sesungguhnya kelembutan Tidaklah ada pada sesuatu Kecuali akan menghiasi dirinya Uang niku pak Nak duwe sifat lembut Niku seperti perhiasan Kabeh uang nyawang sen Untuk kalau kita punya kelembutan pak Neng dinti munggon niku pak Dimana saja kita tempat Seperti perhiasan Mesti digoleh iu uang Kalau kita mampu Mau bersikap lemah lembut Kasih Nggak hanya di Anu pak Nggak ngomong nih Indonesia pak Di seluruh penjuru dunia Seluruh penjuru dunia Pasti kita akan dicari orang Disukai orang Dinanti-nanti kedatangannya orang Kapan ya Pak Anies Pak Anies Tapi Pak Anies ya kasar Digoleh iu Kenapa? Karena menjadi perhiasan Walai yu Walai yu Zaw Mishan Ila Shanahu Kalau kelembutan sudah lepas Daripadanya Maka seperti kamu Kehilangan Perhiasan Nah Kasari Teko pak Wang neng-neng Dini mantel Bahkan Nak wang mantel Kehadirannya itu Bukan yang dinantikan pak Bahkan Ketiadaannya itu Yang ditunggu Tunggu Nak wang jengkel Pak Kapan ya mati Nak wang jengkel Nah Korona Nyerang Sih jengkel Jengkel Bahkan Nak wang Kalau kita punya sifat lembut Sifat sayang Sifat memaafkan Membalas kebaikan Punya akhlak-akhlak Seperti itu Maka kamu Dimana saja Seperti perhiasan Yang senantiasa Ditunggu Kedatangannya Dirindukan Kehadirannya Bahkan Keberadaannya Itu Menjadi Apa namanya Pelipurlara Duka cita Yang ada pada dirinya Akan hilang Ketika dia Ngata Tetapi Kalau sudah Nggak ada Kelembutan Siapa saja Sudah Jangankan kita Kanjing Nabi itu Dipesan langsung Oleh Allah Jangan Kasah Nabi Nabi itu padahal Sudah Sangat lembut Pak Kalau tidak Karena rahmat Kasih sayang Allah Kamu Muhammad Kamu Tidak akan bisa Lemah Lembut Lemah Lembut itu Karena kasih sayang Allah Kalau kamu itu Keras Hati Lang Fadu Min Hawlik Umat Mu Akan Lari Dari Kamu Ini Kasar Kasar Ini Lembut Ini Kasar Kadang-kadang Ini Perlu Kadang-kadang Tapi Oke Kasar Ini Kasar Parut Ini Perlu Tapi Kasar Parut Ini Ini Marut Kelopok Tapi Penggunaan Ini Benar Kasar Ini Ini Parut Kelopok Ini Rau Sana Ini Rau Bucu Nih Basalam Keliru Penggunaan Parut Kalau Lopok Kan Waktu Kasar Tinggi Ngungkal Ngungkal Artinya Kasar Itu Penggunaannya Sesuai Dengan Tempat Dan Waktunya Apa Ini Jadi Kita Maafkan Parlo Jeno Tapi Itu Belum Memah Memaafkan Bahkan kemarin dikatakan kalau memaafkan Sudah enggak ada apa-apa Diikhlaskan, enggak ada hati Perasaan gerundel, enggak ada Kemarin sudah saya jelaskan Bahkan Kalau sudah memaafkan orang lain Kalau ketemu Enggak pernah Membuang muka Bahkan kita bisa Lemah, lembut, kasih sayang Berseri-seri ketemu orang yang Sudah kita maafkan Itu tandanya kita sudah memaafkan Secara sempurna Nah urung monohui Bahkan pak Kalau kita orang yang takwanya tinggi Takwanya tinggi itu Pak bu'an hum Wastaghfir lahum Maafkan dia Dan kita mohonkan maaf dia kepada Allah Ya Allah dia itu enggak ngerti ya Allah Ampunilah dia Dia berbuat seperti itu kepada saya Karena ketidaktahuannya dia Ya Allah Ampunilah dia Ini itu tingkatannya paling dokur Makanya Bahkan tidaknya itu Kemarin kita sudah bahas Balaslah keburukan itu Dengan kebah Istana di surga Derajatnya ditinggikan oleh Allah Maafkanlah Apa namanya Berbuat baiklah Dengan orang yang menzolimi Nikah Berbuat baik kepada orang yang menzolimi Yang kedua Lo mano marang Singkong sing medit marang Awamu Lagi lo enggak pingin Istana di surga Surga Enggak pingin Ya enggak apa Ini tawaran Saya maafkan Tapi proses hukum Jalan terus Ya ikut Ikut Itu pilihan kok Pilihan Kita boleh Sekali lagi Kalau orang berbuat Zulim pada kita Kita balas Dengan balasan yang setimal Boleh Tetapi pilihan Yang terbaik Lagi disampaikan Walaman Sobaro Siapa yang sabar Dan memaafkan Maka perkara Yang sangat Diutamakan oleh Allah Maka orang yang mau Memaafkan Mau Sabar Itulah perkara Yang diutamakan oleh Allah Dan Allah Menyukai orang yang Lemah Lembuk Oke Ini contoh lagi Sikapkan di Nabi Muhammad Yang sudah sering Kita dengarkan juga Ini kipat Dari Abu Udah Berkata Telah kencing Orang Arab Kampung Orang Arab Badui Di dalam Masjid Nabi Ini Maka orang Kucuk-ucuk Lembuk Masjid Nabi Langsung Ngoyok Maka orang-orang Ya ini Para sahabat Berdiri Sudah mau Memukul Dia Maka Nabi Mengatakan Tahan Biarkan Dia Sampai Selesai Kencing Loh Pak Ngoyok Terima kasih Loh Pak Kalau kanjeng Nabi Ini kanjeng Nabi Boten Nga Ngamuk Ditambah Dikongkot Jano bin Rampung Sik Dinteno Padahal sohabat Siap Dikebuk Masya Allah Akhirnya Justru Para sahabat Setelah selesai Ambilkan Satu Timba Air Kemudian Siramilah Tempat Gencing Tadi Tadi Kemudian Nabi Bersabda Bu Istum Kalian Itu Wahai Sohabatku Diutus Oleh Allah Mu Yassirin Untuk Memudahkan Manusia Walam Tum Asuh Dan Kalian Itu Bukan Diutus Oleh Allah Mu Asirin Untuk Menyulitkan Manusia Kamu Itu Diutus Untuk Memudahkan Manusia Bukan Untuk Menyulitkan Manusia Makanya Pak Awai Ini Tengpunti Mawon Mudahkan Orang Lain Oleh Dikawa Ruwet Pak Sampai Nak Pulih Nongga Ruwet Urusannya Wang Lio Titeno Urusannya Sampai An Yong Dikawa Ruwet Makanya Oleh Ruwet Ruwet Lasing Gampang Gampang Jadi Gaya Ruwet Ibu 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 Jaluk Nopo Gampang 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 Sampai Ruwet Ibu Ibu Ketimbal Bali Ibu 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 Nong Oleh Ruwet Ruwet Luwet 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 Lagi Jalui Bapak Ibu Ibu saling memudahkan istri yang gampang suami-suami memudahkan jadi Allah mengutus kita umat Islam ini untuk memudahkan orang lain bukan untuk menyusahkan orang lain bahkan Pak di dalam hatis ada iman ada 70 cabang cabang yang terendah adalah menyingkirkan perkara yang menyakiti di tengah jalan, kita ini bukan mau menyusahkan orang lain nak wang iman kok senangannya nyusahnya wang niyo, ya nyusah dipertanyakan keimanannya ojo nyusahnya wang niyo dimana sah saja satu lagi lima menit wahan anasin r.a wahanin nabi sallallahu alayhi wa'ala yasiru wala tu'asiru dari anasin malik r.a dari nabi sallallahu alayhi wa'ala bersabda sabdanya nabi kepada para sahabat yasiru mudahkanlah urusan-urusan kepada orang lain mudah kan bagaimana urusan itu supaya mudah 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 saja yang sulit saja bagaimana dipersulit saja daripada dipermudahan bahkan yang mudah saja dibuat sulit lana uang niyo itu termasuk minta maaf di negeri kita itu dicabut keberkahan oleh Allah gara-gara ini pak logika berpikirnya itu bagaimana orang lain repot saya mudah ini logikanya dibalik pak orang lain bagaimana mudah saya repot enggak apa-apa hari ini enggak pak logikanya itu bagaimana orang liyo repot kb aku singgam gampang dan itu lho pak paling sederhana orang Indonesia dikon antri karpe ya apa aku mudah apa aku mudah iso tekok di tekok keri nengarep di dewi nyonsewo pak inilah yang menyebabkan negeri ini barokahnya dicabut oleh Allah mulai cili wisdia jari piye aku gampang orang liyo susah gak urus ini yang merusak negeri mulanya kita latih ganti pak ya ala edi repot gak mau singg penting orang liyo susah kalau mau seperti itu pak nanti barokah dari negeri ini akan ditampakkan oleh Allah kita sepilih pak masya Allah di awal edi ini ya apa gak gampang susah nak uang liyo susah ya gak apa yang penting aku seneng nak uang iman itu senantiasa memudahkan orang lain bahkan walaupun kita susah yang penting kita sudah memberi jalan kemudahan kepada orang orang lain bahkan kemarin waktu ngaji-ngaji kemarin kan walaupun kita dalam keadaan terdesak walaupun kita dalam bahan butuh masih bisa membantu orang lain maka orang yang semacam ini orang yang akan ditolong oleh Allah negeri kita akan ditolong oleh Allah kalau logika berpikirnya dibalik bagaimana kita ini mau menggembirakan orang lain mau memudahkan orang lain sekalipun kita dalam keadaan susah makanya ini gak latihan itu paling gampang gak ninguang antri memudahkan orang lain ya TKA Cina dimasukkan kesini cocok nih kalau dari sudut pandang Islam bagus cuma nak melebur ini dakwa nojek melebur Islam bukan berhenti ini semua kalau kita pada orang kafir mudahkan mereka tetapi dengan catatan dakwahi mereka untuk masuk dalam agama Islam bahkan nanti kalau mereka masuk Islam pulang ke negerinya menjadi duta-duta Islam yang ada di negeri Cina nak titik pak memudahkan orang lain kesini akhirnya bangsa Indonesia sendiri orang kafir tambah di wei mangan orang Islam tambah di ruwet nol ini gak kulit makanya ini tadi ya siru mudahkan urusan kamu kalian Nabi memerintahkan pada sahabat mudahkanlah urusan-urusan saudara-saudaramu sesama muslim walah tuasi rujangan kamu membulatkan urusan kepada sesama muslim ini karena Nabi mengatakan ini kepada para sahabat itu begitu nah kalau orang non muslim boleh kita mudahkan tetapi dengan catatan ajak mereka untuk masuk Islam jadi tidak berhenti dimudahkan kasian mereka kenapa kita mudahkan mereka supaya mereka mudah untuk masuk surga kalau kita mudahkan mereka kemudian kita tidak dakwai nah ini sudah maaf kita sudah menyusahkan orang Islam menyusahkan dia sendiri kenapa kalau dia mati dia masuk dalam neraka neraka double maka dari itu nanti kepada orang-orang akhir silahkan dimudahkan tapi dengan catatan ajak mereka supaya masuk dalam agama Islam kalau tidak wisga usah kalau tidak juga usah lebu ya insyaallah walatu asiru janganlah kamu menyusahkan orang lain basiru berilah kabar gembira jadi kita mendahulukan kepada orang lain itu memberi kabar gembira walatu nafiru janganlah menakut takuti orang lain mutafakun alaih makanya pak kita kepada orang Islam sesama muslim senantiasa berilah kabar gembira kepada orang kafir juga begitu pak beri kabar gembira dengan suruhnya Allah subhanahu wa ta'ala supaya mereka nanti masuk dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala jangan ditakut takuti artinya ini ketika kita berdakwah maka dahulukan memberikan kabar gembira daripada memberikan ancaman sekalipun ancaman itu diterangkan di dalam Al-Quran tetapi mulailah dengan memberikan kabar gembira baru lain dia itu melawan ya itu kita berikan ancaman pada mereka tetapi dalam kondisi damai maka kita berikan kabar gembira mirip kisahnya ada George Panglima Romawi itu dengan Khalid bin Walid di tengah medan pertempuran itu masih bisa berdakwah dengan memberikan kabar gembira kabar gembira ini oke kabar gembiranya apa kita berdakwah itu di tengah medan tempur tiba-tiba ada pasukan Romawi dipimpin oleh George dia tanya pada Khalid bin Walid singkat cerita dia tertarik kepada agama Islam begitu dia sampaikan tanya pada Khalid bin Walid baik Khalid umpama saya masuk Islam bagaimana kedudukan ku di dalam agamamu maka apa jawab Khalid bin Walid kedudukanmu di dalam agama kami kamu lebih mulia dari saya diberi kabar gembira lo kok iya karena apa aku beriman kepada Allah aku beriman kepada Nabi sementara aku melihat Nabi sedangkan kamu kamu beriman kepada Nabi kamu tidak melihat Nabi maka kedudukanmu di sisi Allah lebih tinggi dari aku di mulia nomono akhirnya dia masuk di dalam medan tempur akhirnya satu batalionnya George itu akhirnya ganti membela umat Islam akhirnya gugur syahid Pak Urum pernah seolah lagi melebu Islam langsung perang langsung mati itu panglima kerajaan Romawi pada zaman perang kodisiyah di zaman Zaidina Umar bin Khotob R.A. seperti itu berilah kabar gembira jangan ditakut takuti apalagi na'uang sing imani sing lemah diberi kabar gembira adang-adang dikawai kabar gembira dinabobokkan wajh ancaman na'uang ancam-ancam itu terpuaskan itu sing ceramah langsung ngancam-ancam sing puas sing ceramah tapi padahal nabi menyampaikan pak dahulukan memberi kabar gembira jangan ditakut takuti kita tutup dengan penuh mati subhan abang 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh